Tokoh munafik Abdullah bin Uba bin Salul, itu dari suku Khazraj. Nah ini yang ngomong tadi orang suku Aus. Bilang bahwa tunjuk saja ya Rasulullah, biar kami yang menebas lehernya. Kata Sa'ad bin Ubadah, kamu gak mungkin ngomong begitu kalau orangnya dari Aus kan? Itu kamu ngomong begitu karena orangnya dari Khazraj kan? Jadi terbakar kesukuannya gitu. Kemudian berdiri, ya Rasulullah, kalau dia dari Aus lagi berdiri. Kalau dia dari Aus, biar kami yang membenuhnya. Kalau dari suku Khazraj, biar orang Khazraj yang membunuhnya. Tapi kalau orang Khazraj gak mampu membunuhnya, serahkan pada kami. Makin marah Sa'ad bin Ubadah. Kata dia, dusta munafik kamu cuma mau mengungkit-ungkit perang lama kita. Dulu kan perang. Antara Aus dan Khazraj seru di masa jahiliah karena dikomporin sama Yahudi, Nadir dan Quraidah. Dusta kamu, kamu cuma mau mengungkit peperangan di antara kita. Yang Aus lebih marah, kamu tuh munafik, ngelindungin munafik gitu. Sering gitu. Wah Rasulullah turun kemudian mendamaikan mereka. Ini sampai begitu gitu. Kadang-kadang Sa'ad bin Ubadah agak kumat sentimen sukunya kalau di singgung halal semacam itu. Tetapi dalam sisi yang lain itu, Yuhadbuna manhajarah ilahi, betapa dia mencintai orang-orang Muhajir. Betapa dia kemudian, Yuxiruna ala angfasin walauka'nubihin khasasah. Dia sangat kemudian ishar kepada orang-orang Muhajir meskipun dia membutuhkan. Gimana coba? Biasanya makan enak cuma sekeluarga gitu ya. Kemudian tiba-tiba, 83 orang mulutnya mangap semua. Minta makan gitu. Masukkan luar biasa. Nggak mudah nampung kayak begitu gitu ya. Kalau di masa perjuangan dulu, yang saya itu, yang putri, itu kan ini, kepala dapur umum gitu ya. Itu tipsnya cuma satu. Tambah airnya. Jadi masak nasi itu kan bikin bubur jadinya. Buburnya itu encer. Ya karena kurang gitu kan. Tambah airnya gitu. Tapi dulu mengamalkan salah satu berkah itu kan mencampur ya. Jadi ada satu hadis riwet Abu Dawud tentang berkah itu. Berkah itu ada dalam satu mencampur. Mencampur barang yang bagus dengan barang yang kurang bagus untuk konsumsi pribadi. Bukan untuk dikasih orang. Tapi untuk konsumsi pribadi. Misalnya beras kita punya rojolele, tapi punya beras kupon bulok. Nah itu dicampur dengan proporsi tertentu. Itu berkah. Kurma terbaik gitu. Kalau di dulu orang makan, kurma terbaik di Masa Rasulullah, dicampur dengan kurma tengah gitu ya. Itu ajwah campur kudori. Gitu ya. Atau apa yang lain gitu ya. Pokoknya yang kualitas tinggi dengan kualitas menengah atau rendah, supaya kemudian jadi banyak. Nah itu berkah. Kalau masak nasi, mulai sekarang coba dicampur. Gitu ya. Rojolele. Campurnya. Beras bulok. Atau apa begitu ya. Bikin roti juga begitu. Tepung yang terbagus gitu ya. Gitu ya. Cakrahan atau apa itu. Dicampur dengan yang biasa gitu ya. Tepung beras juga begitu. Yang rose bran dicampur cap mawar. Sama ya. Dan lain sebagainya. Ini berkah. Yang kedua berkah itu, kalau kita musyarakah. Saya punya duit, ada yang bisa bikin bisnis. Tapi gak punya duit. Nih, saya kasih modal. Jalan ya. Akatnya begini, perjanjiannya begini, pembagian keunturan begini. Nih, saya punya sawah, gak sempat garap. Kamu garap ya. Nanti kalau panen, pembagiannya begini. Nih, saya punya sapi. Saya gak sempat ngurusin. Kamu, tolong ini ya. Rawat. Nanti kalau kemudian, dijual keuntungannya, bagi begini, begini. Ini musyarakah. Ini berkah. Gitu ya. Ini saya punya motor buat gojek lima gitu. Gak sempat ngurusin. Kamu yang ngurusin. Dan lain sebagainya, ini musyarakah, ini berkah. Kemudian, yang ketiga berkah itu, kita memberi pinjaman, tapi memberi keringanan. Bro, ini 500 gram emas. Pakai aja dulu. Nanti nyicilnya 50 bulan, per bulan 10 gram. ngasih pinjaman itu, biar sama-sama, tidak tertolimi, pakai emas begitu. Karena kalau pakai uang, salah satu pasti tertolimi. Utang 100 ribu tahun 80, kembalikannya sekarang. 100 ribu juga. Ya. 100 ribu tahun 80, dapet motor. Kan beda jadinya. Padahal, kita gak boleh ngitung dengan standar ganda. Misalnya, 100 ribu dulu dapet motor. Yaudah ini tak kembalikan, 14 juta. Sekarang soalnya motor, 14 juta ya. Gak bisa, itu riba. Karena ngitungnya pakai standar yang lain. Atau ada yang kemudian ngakalin harga emas. Tahun 80, 1 gram emas, sekian. Berarti 100 ribu, ada sekian gram emas. Sekarang, 1 gram emas, sekian. Berarti saya kalikan ya, sekali sekian, saya kembalikan sejumlah harga sekian gram emas itu. Kalau tetap bayarnya bukan emas ya, tapi uangnya riba. Makanya kalau pinjam-pinjam, bagusnya pakai emas. Ini 500 gram, dicicir selama 50 bulan, per bulan 10 gram. Gak akan rugi. Yang di, dipinjemi gak rugi, yang sini juga gak dirugikan. Gitu. Pokoknya sama-sama, balik pokoknya 500 gram. Memudahkan, beringankan semacam itu. emas. Gitu. Kepala. Ok, JamesCI. Kepala. 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 Maha. Kepala. 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 Kitaes. Terima kasih.